Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menyambut kunjungan Perdana Menteri PM Palestina Mohamad I.M. Stahyeh di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Tiba pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kedatangan Kepala Pemerintahan Palestina tersebut turut diiringi oleh Pasukan Nusantara, Pasukan Berkuda, dan Korps Musik Pasukan Pengamanan Presiden Paspampres. Setibanya di halaman depan Istana Bogor, Presiden Jokowi menyambut langsung kedatangan PM Stahyeh. Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan resmi dengan lagu Kebangsaan Indonesia dan Palestina yang diiringi dentuman meriam sebanyak 19 kali. Setelah dentuman meriam selesai, kedua pemimpin kemudian melakukan inspeksi Pasukan Kehormatan. Kedua pemimpin selanjutnya memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara yang turut hadir mengikuti upacara. Delegasi Indonesia yang hadir yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan, Kepala BPOM Penika Lukito, serta Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Sementara itu, delegasi Palestina yang hadir ialah Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Riyad N.A. Malki, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair S.M. Al-Sun, Gubernur Otoritas Moneter Palestina Feras A.H. Milhem, Penasihat PM untuk Hubungan Internasional Tagrit B.I. Senowar, dan Penasihat PM untuk Urusan Strategi Dawot F.K. Dik. Selesai memperkenalkan delegasi masing-masing Presiden Jokowi mengajak PM Staye untuk berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di ruang teratai. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penanaman pohon meranti bersama oleh Presiden Jokowi dan PM Staye. Selepas penanaman pohon, kedua pemimpin negara kemudian menuju beranda untuk berbincang sejenak sebelum menggelar pertemuan bilateral. Usai pertemuan bilateral, Presiden Jokowi dan PM Staye menyaksikan nota kesepahaman MOU yang telah disepakati oleh kedua negara. Setelah itu, kedua pemimpin negara menyampaikan pernyataan pers bersama di ruang teratai. Rangkaian kunjungan resmi tersebut diakhiri dengan jamuan santap siang resmi oleh Presiden Jokowi di ruang Garuda. Terima kasih telah menonton!